Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo youtubers, kali ini saya memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi rekam layar bandycam teman di luar sana banyak yang belum tau menggunakannya kemarin banyak teman teman juga yang DM kepada saya bang tolong buatkan dong bagaimana cara untuk melakukan rekam layar menggunakan aplikasi bandycam pada kesempatan ini saya melakukan tutorial cara penggunaannya simak terus videonya sebelum kita mulai mari kita putar dulu intronya untuk teman teman di luar sana yang belum mempunyai aplikasi rekam layar bandycam ini di aplikasinya teman teman bisa install atau download aplikasinya di link di atas ini pertama teman teman yang ingin melakukan streaming yang menampilkan wajah di monitor PC teman teman harus mempunyai yang namanya kamera selanjutnya mempunyai aplikasi bandycam cara penggunaannya seperti ini teman teman pertama teman teman buka aplikasi bandycam oh iya sebelum saya lanjut lebih jauh kenapa saya melakukan rekam layar menggunakan HP disini karena bila mana aplikasi bandycam tidak merekor ikon ikon di atas ini tidak lagi muncul teman teman sehingga susah untuk saya melakukan tutorial disini tampilannya bisa lebih jelas saya menggunakan HP teman teman ya pertama teman teman pastikan dulu mic sambungan mic ke PC teman teman sudah tersambung ya dengan tanda tangga nada di atas ini seperti ini tes 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 halo tes 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 halo tidak mana tampilannya seperti itu berarti eh audio teman teman telah tersambung ke PC terus yang kedua cara melakukan rekam layarnya teman teman bisa pilih ikon bandycam di bawah ini teman teman klik pilih area mana yang ingin di record atau ditampilkan di rekam oleh bandycam layar monitornya batasnya sampai dimana layar full atau pilih area kalau saya sendiri biasa melakukan rekaman pilih area rekaman saya klik saja teman teman kita pilih di atas tahan kita tarik mouse nya tarik setengah layar saja teman teman oke kita lepas jadi untuk tampilan rekod bandycam nya hanya setengah sampai sini saja teman teman di bawah sini tidak full ke bawah hanya sampai sini saja teman teman selanjutnya pilih umum untuk melakukan penyimpanan setelah rekod atau setelah merekam aplikasi menggunakan aplikasi penyimpanan penyimpanan nya dimana teman teman bisa teman teman style disini buka terus atur sesuai keinginan teman teman selanjutnya disini banyak teman teman yang bertanya bang bagaimana cara menampilkan wajah kita di monitor pc seperti live streaming game orang orang di luar sana disini teman teman bisa pilih tambahkan overlay kamera web klik satu kali atau pilih di video terus pilih pengaturan sama saja teman teman ya intinya teman teman harus mempunyai yang namanya kamera setelah itu teman teman pilih tambahkan overlay kamera jangan lupa centang di atasnya teman teman ya pilih tambahkan overlay web kamera ke video rekaman jangan lupa di centang juga gunakan chroma key pilih selanjutnya oke ini wajah saya sudah tampil di kamera teman teman ya kameranya telah berwarna hijau artinya siap merekam tampilannya bisa kita setel teman teman mau pilih pindah di ujung kiri atas pilih di ujung kanan bawa kiri atau di kanan bawa atau bisa juga full kameranya teman teman ya seperti ini terus untuk jangan lupa juga menggunakan bila teman teman di luar sana menggunakan grand screen jangan lupa klik tombol grand screen ya gunakan chrome key setelnya itu pilih warna di sini bila teman teman menggunakan grand screen pilih warna di sini biru atau hijau saya sih sharing menggunakan warna hijau teman teman ya terus di sini teman teman bisa pilih setel grand screen nya teman 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 di sini bisa atur grand screen nya di sini teman teman di sini karena di sini saya tidak menggunakan grand screen jadi layarnya seperti ini teman teman ya hancur di sini bila mana teman teman di luar sana menggunakan grand screen bisa setel di sini teman teman ya setelah itu pilih sesuai penempatan keinginan teman teman kiri atas kiri bawah atau di bawah selanjutnya bisa disorong perkecil dan perbesar ukuran kamera teman teman untuk layar wajah teman teman bisa di perkecil bila mana teman teman ingin live streaming atau tutorial bisa di perkecil bisa saya taruh penempatan mungkin seperti ini saya teman teman setelah semua sudah selesai teman teman jangan lupa klik oke selanjutnya di sini juga bisa teman teman kita tambahkan bubukkan log text atau logo di sini karena saya tidak menggunakan itu jadi saya oke saja di sini teman teman bisa menggunakan ini pengaturan rekaman untuk mouse nya kursor nya bisa di pilih warna merah atau warna kuning di sini saya menggunakan warna merah bila mana teman teman ingin melakukan tutorial bisa menggunakan warna yang cerah setelah itu teman teman bisa rekort untuk untuk centang centang di atas ini saya rasa sudah dari pengaturan awalnya tidak perlu dirubah lagi teman teman ya seperti itu setelah itu dirasa cukup semua teman teman pilih rekort video atau play merecap wajah teman teman muncul di dapat lihat teman teman di atas itu dan waktunya mulai berjalan kamera warna hijau artinya mulai merekam mulai merekort apa yang ada di monitor teman teman semua ditampilkan mulai di rekam selanjutnya teman teman bisa mulai saja untuk tutorialnya mau bahas apa terserah teman teman disini saya hanya contoh saja teman teman ya disini membahas apa bisa teman teman oke setelah teman teman ini selesai setelah teman teman rasa cukup untuk merekamnya teman pilih tombol di bawah ini untuk berhenti pause atau stop pilih teman teman oh iya sebelum saya pause videonya teman teman disini teman teman tidak perlu takut karena tampilan wajah teman teman tidak muncul di monitor disini tidak ada teman teman ya padahal tadi teman teman telah setting atau setel di pengaturan tapi tidak muncul di monitor jangan takut teman teman aplikasi bendicam tetap merekam wajah teman teman bila tampilannya seperti ini teman teman tampilannya seperti ini dan tetap sesuai pengaturan awalnya teman teman bila teman teman pause atau stop rekamannya dan teman teman putar ulang disitu wajah teman teman akan terlihat oke kita coba pause teman teman ya atau stop ya selesai kita buka dimana penyimpanan teman teman atur sebelumnya untuk penyimpanan bendicamnya punya saya disini kita buka teman teman ya ini aplikasinya itu teman teman itu wajah teman wajah saya ketika di play wajah akan langsung muncul teman teman jadi teman teman tidak perlu takut bila saat play wajah teman teman tidak muncul di monitor karena pada saat teman teman pause atau stop videonya dan teman teman putar kembali wajah teman teman akan muncul di pojok kiri kanan sesuai pengaturan teman teman seperti itu oke cukup sekian tutorial dari saya jangan lupa like share komen dan subscribe agar saya bisa memberikan yang terbaik untuk teman teman di luar sana cukup sekian bye